Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Sun Gilangawisial teman-teman Oke, kali ini saya berada di daerah Munca teman-teman ya Letaknya itu di daerah Belambangan Nah ini kita nanti bakal menuju ke arah Alas Purwo teman-teman ya Ini kita bakal full perjalanan menuju Alas Purwo Jadi kita mulai dari Munca sini ya Dari sebelumnya lampu merah ini teman-teman Jadi ini kita bakal menuju ke lampu merah Nanti dari lampu merah kita ambil yang ke kanan Atau yang ke arah selatan teman-teman ya Jadi kita bakal menuju ke Alas Purwo Jadi ini adalah perjalanan full ya Mungkin teman-teman yang ingin tahu untuk update-an terbarunya Untuk perjalanan ke Alas Purwo-nya seperti apa ya Nah ini kita buatkan teman-teman ya Untuk video fullnya ya Atau perjalanan full menuju ke Alas Purwo Jadi ini full ya Full-full-full perjalanan teman-teman ya Oke Tak salib dulu Nah ini lampu merah Tembok Rejo muncar Yang lurus ini kita ke arah pelabuhan Yang ingin tahu tentang update-an pelabuhan Silahkan teman-teman dicek saja video saya itu sudah ada Dan ini kita ambil yang ke kanan teman-teman ya Yang ke arah Tegaslimo ya Ke arah selatan teman-teman ya Ke arah ngidul Yang ke kiri nanti kita ke arah belabeng cari ya Kalau teman-teman ingin ke belabeng cari Ini nanti kita ke kiri ya Jadi berhubung saya ke Tegaslimo ke Alas Purwo Nah ini kita ambil ya Yang ke kanan teman-teman ya Nah ini ada mixway Wah ini ada yang baru ini teman-teman Wah mantep ini Ini ada mixway Ada indomaru juga ini Ini kita berada di kecamatan muncar ya Ingin menuju ke arah Alas Purwo teman-teman ya Untuk video fullnya perjalanan full ya Soalnya saya juga sudah lama banget Tidak main-main ke Alas Purwo ya Nah ini tak main-main ke sana Tak bahkan untuk video perjalanan fullnya teman-teman ya Oke Sudah hijau ini Kita ambil yang ke kanan Nah ini Bismillahirrahmanirrahim Nah ini teman-teman ya Kita ambil yang ke kanan ini Wah ini Sudah ini hati-hati ya Betak salib dulu Selamat datang di Desa Kedung Rejo Muncar ya Ini Nah ini kita memasuki Desa Kedung Rejo teman-teman Sebelah sini Sebelah kanan saya ini adalah BLK ya Balai latihan kerja Banyuwangi Yang letaknya di daerah Muncar Di Desa Kedung Rejo Dan untuk BMX-nya juga di daerah sini ya Untuk arenanya Untuk sirkuit BMX Itu kesana itu Masuk ke dalam Nah ini ya Pak salib dulu Pak siri Murat Marit Yang mau ke BMX Ke sirkuit Ini ya Ke kanan ini teman-teman ya Nah ini Ke kanan sana Nah itu ada bapaknya Itu ke kanan Naik ke atas Naik mengulon ya Ini kita menuju ke arah selatan teman-teman ya Nah dia di awas Jembatan Betung Rejo Asat ya Soalnya musim panas teman-teman Pateng Untuk kurangan air ya Jadi teman-teman Ya ini Harus Bawa air ya Untuk menjaga Cairan tetap Ada ya Tetap terjaga Biar nggak dehidrasi Karena berbahaya Teman-teman ya Yuk salib Ini cuacanya juga bagus Teman-teman ya Sudah satu bulan lebih Ini ya Cuacanya kayak gini Ya All Indonesia Mungkin di rumahnya Teman-teman Sudah ada yang hujan Ya Di daerah mana saja Yang sudah hujan Misalnya Di Banyuwangi Ini Tidak ada hujan Sama sekali teman-teman ya Kemarin ada Cuma itu di daerah Genteng Oh Daerah kali baru Cuma itu Cuma sebentar ya Cuma Cermat Cermat Sudah habis Jadi Kekeringan semua Air-air Pada surut Wah ini kelawa bunil panas-panas ini Wah ini diesel baru ini Gak ngelap ya Gak ngelap sawah Sawah juga kekeringan ya temen-temen ya Nah ini petani ini menangis ini kalau musim-musim kayak gini temen-temen ya Susah mau nanam apa ya Enak yang punya diesel-dessel gitu ya Tapi tergantung sumurnya Apakah masih ada setok sumbernya, setok airnya di dalam sumurnya Biasanya itu sumber-sumber pada kering temen-temen ya Kalau panas-panas berkepanjangan kayak gini Bagi yang menanam-menanam padi, menanam jagung ini Sudah, susah sekali Kalau musim-musim kemarau kayak gini temen-temen Ini kita memasuki kawasan pasar ya Kawasan pasar sumber rayu, sumber beras Eh pak, salib Salib dulu Bah, ini kita kayak petang lebih Salib dulu Pemandangannya biar mantep ya View-nya itu biar Hih, kayak gini Biar nggak terhalang sama tuk-tuk ya Nah ini temen-temen Wuhh, mantep Ini ada miksu juga ini di sumber rayu Di sumber beras Miksu Es krim Hitungannya es krim lah ya Tapi jangan sering-sering temen ya Kalau nge-es kayak musim-musim kayak gini Itu tambah bahaya Tambah garae Garae cepet ko ya Cepet sakit Bahaya Ngabul 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 Wuhh, siang-siang Jam setengah tiga Wih Aman nggak yuk? Oke aman Salib dulu View-nya pengen api Nah, view-nya kayak gini Api ya Nah, ini View-nya tuh bagus kan Gini Kalau di belakangnya Mobil-mobil kayak gitu Susah ya Masa atinnya Dada bokongin mobil Oke Habis ini kita Bakal melewati jembatan ya Jembatan Patok Sulas ya Merbatasan Tegaglimo Dengan muncar temen Wah, bapak Erek Oke Kita ambil yang lurus ya Temen-temen ya Nah, ini jembatannya Jembatan Perbatasan Antara muncar Dan juga Tegaglimo Kita memasuki Di desa Kedung Kebang Temen-temen ya Masuk daerah Kedung Kebang Panas Panas Padahal sudah mulai sore ini temen-temen ya Sore hari Tapi masih Kinyis-kinis Pak Ini Pak Puli Pak Puli Sudah pulang dari Surfing ya Dari Pantai Selatan Dari Pantai Selatan ya Wah Dalanin gak roto Dalanin berjul-berjul Kita gelokkan yang kesini saja ya Sebenarnya lurus ini bisa temen-temen ya Cuma jalannya welek ya Lewat Jeruk-jerukan Kita lewatkan sini saja ya Lewat dalur utamanya saja Serangnya gini ya Apa ini mas? Waduh Bane Kempos Sudah ditumpah Irek Beliau Ini daerah Dam 3 Dam Telu Dam Telu Tegal 5 Nah ini temen-temen Kita ambil yang ke kiri ya Yang ke kanan ini Ini ke arah Ringin Pitur Dan juga ke arah Purwarjo Kita ambil yang ke kiri ya Nah ini yang lurus ini Kita ke arah Karetan ke arah Purwarjo Ya bisa Ke arah pesanggaran juga bisa Dan kita ambil yang ke Kiri sini ya Yang ke arah Gedung Gebang Ke alas Purwo Ya karena kita kan mau ke Alas Purwo Ya ini temen-temen Ini juga Kita update jalanan ini Untuk jalan-jalur Wisatannya Jalur bagus Jalur yang sudah diperbaiki Jalur yang sudah diperbaiki Temen-temen ya Kok ini jalannya Blow ini Nah ini Ini juga perlu Perlu tindakan ya Perlu tindakan Untuk perbaikan Jalur wisata juga Temen-temen ya Nanti supaya Kalau ada Temen-temen dari Dinas PU Nah ini Bisa Langsung meluncur Ke lokasi Titik Jalur yang rusak Temen-temen ya Biar Sakset Sakset Wot-wot Nah ini Ini temen-temen Disini juga Mulai Melupas ya Untuk Aspale Itu sih yang melupas Ini anu temen-temen ya Yang melupas itu Yang tambelan ya Yang tambelan Jadi melupas lagi Nah ini Kita ke kanan temen-temen ya Kita ke kanan Nah ini temen-temen Kita ke kanan ya Kita ke kanan Ibunya ngasih jalan Kamera ini miring opora sih Ngerekam opora Ngerekam ya Oke aman Badi gue pas ngote-ngote Kok ini ini Gak ngerekam ya Tolak Bede boy Bede boy Gak ngerekam Sih tak jelok sih Oke Ngerekam ya Tapi kurang tinggi Sih Oke Kita lanjutkan Temen-temen perjalanannya Ada geranong Ada geranong Eh tutup sih Biasa Oke Kita salib dulu Kita masuk di Kawasan desa Kedung ungu ya Nah ini Selamat datang Di desa Kedung ungu Mantep ini Gak kurang masuk Nah ini Yuk Bismillah Jadi temen-temen Kalau ke Alas Purwal itu Ya ini Pemandangannya Pesawan kayak gini ya Kebun-kebun Warga sekitar Buah naga Jeruk ya Kalau daerah selatan ini Ya kayak gini temen-temen Ya buah-buah hantok Di sini Buah jeruk Buah naga Sembarang Jambu-jambu Jambu kristal Itu temen-temen Ini kayak gini Baru nanem ini Nanem buah naga Karena untuk sentra Buah naga sendiri Itu di daerah selatan Temen-temen ya Kayaknya Daerah-daerah selatan Itu Para petani Buah temen-temen Jadi buah-buahan Tengok ya Di sini Ini ya Jadi jalurnya Sudah lebar temen-temen Jalurnya sudah lebar Cuman ya Ada beberapa titik Untuk jalannya Yang sudah Ini ya Melupas-melupas ya Melupas Kayak itu loh Belewet-belewet Nge-neku Nggak kuat tekanan ya Oke Kita ambil yang ke kiri Temen-temen ya Kita ambil yang ke kiri Jadi temen-temen yang ke sini Ya tinggal mengikuti Jalur yang sudah Disediakan Petunjuk-petunjuk jalannya Untuk saya ini Bagian Kondisi jalurnya Seperti apa ya Mungkin temen-temen yang nantinya Mau liburan ke alas Pakai kendaraan-kendaraan Gede Kayak bus-bus besar Gitu Nah ini bisa Menonton videonya Nah ini temen-temen untuk jalannya ya Beberapa titik Jalurnya ada yang sudah Keropos-keropos ya Nah ini Ini yang ngelupas ini Yang tambahannya Temen-temen ya Tambahannya ini Sudah Apa ya Kayak Nggak kuatkan itu ya Pecah ya Ya ini tambahannya itu Pecah temen-temen Nah ini Belewet-belewet Nggak karuan Goyono Nah kita ambil yang ke kanan ya Nah ini Kita ambil yang ke kanan Daerah Kedung Asri Kedung Asri Oh pemandangannya Mantap Tapi disini Alhamdulillah ya Kalau di daerah Banyuangi Pesisiran Daerah pantai temen-temen ya Itu untuk airnya Masih terjaga temen-temen Alhamdulillah Jadi untuk petani-petani Ini tidak terlalu Kebingungan Dengan kondisi cuaca Ekstrim panasnya Kayak gini Itu untuk Daerah Banyuangi Bagian pesisiran Itu Alhamdulillah Untuk airnya itu Masih terjaga temen-temen ya Kayak di rumah itu Masih terjaga temen-temen Terus kapan hari Itu saya dari Glenmore Pas beli-beli Cilok ya Beli cilok itu Ya tanya-tanya Untuk kondisi air-airnya Itu Nah ternyata Yang Kegeringan airnya Itu di daerah atas temen-temen ya Di daerah atas itu Itu kekurangan air ya Saya kira Kalau di daerah atas itu Lebih terjaga Untuk airnya Ternyata Yaitu Lebih banyak Yang di daerah sana Yang Pengurangan air Daripada Yang di daerah bawah Ini Wah ini Habis panen ini Di depan saya ini Habis panen Buanaga ini Wih mantep Abang-abang Buanaga merah Ini Soa ketegar Baru panen ini Mau Wening Buanaga Buanaga ini Mening Kita ambil yang ke kanan Teman-teman ya Nah ini Kita ke kanan Nah ini Uh jalannya Sudah enak yuk Tahun jaman-jaman saya Dulu teman Di tahun-tahun Berapa ya Tahun-tahun 2000an itu Wuh 2000 Berapa ya 2013an Itu Itu jalannya Isik Moh Jalan Mohantep Jalannya bisa buat Trek-trek kan Buat trail-trailan Apalagi Di daerah Awasnya sana Itu jalannya Masih tanah Teman ya Jalannya masih tanah Dan Itu masih gelap Gelap banget teman-teman ya Kalau yang sekarang ini kan Untuk alas purwo ini Sudah Apa ya Pengurangan inilah ya Pengurangan-pengurangan Kayak Pohon-pohonnya Kalau dulu itu Dari masuknya itu Dari Perkampungan terakhirnya Alas purwo itu Sudah gelap banget teman-teman ya Karena banyak pohon-pohon jati Yang masih ruwapet ya Kalau sekarang kan ini Sudah ini Beralih fungsi ya Jadi Ladang jagung ya Sebagiannya jati ladang-ladang jagung Jadi Tidak terlalu gelap Kayak dulu teman-teman ya Kalau dulu itu Jaman-jaman saya Dari dulu itu Poh Itu masih Hawa-hawanya itu Masih mantep banget ya Dulu juga banyak Satwa-satwa liarnya Masih ya Kayak-kayak meraknya itu Masih ada di Ya deket-deket sih Itu teman-teman Perkampungan sana ya Kalau sekarang kan sudah Metengah ya Di daerah sana Savananya Kalau meraknya Kalau di daerah-daerah Perkampungan Mendekati perkampungan Itu sudah Jarang kita Menjumpai Satwa-satwa cantik Yang ada di Alas Purwot teman-teman ya Kalau dulu Ya tahun-tahun 2000-an 2010-an itu Masih Jaman-jaman sekolah Dulu teman-teman Itu masih Asrib banget itu Masih belum kenal Sama Youtube Ini kita ambil yang ke kiri ya Masih belum kenal Sama Youtube Jadi ya Tidak tak buatkan ya Kalau kenal-kenalnya Youtube Ya tahun-tahun 2000-an 2000-an Berapa ya 2017-2018 Itu teman-teman Yang kenal sama Youtube Ya itu Banyak dulu Waktu sekolah itu Enggak megang HP Paling megang HP Yang Megang HP Yang tulang-tulang Kayak gitu teman-teman Ya Main Nokia Nokia Itu Yang 3600-an Itu loh Tipe-tipe 3600 Yang gede-gede Yang boto-boto Itu teman-teman Sekarang Alhamdulillah Seiring perkembangnya zaman Kita harus Mengikutinya juga Teman-teman Harus mengikuti Perkembangan zaman Perkembangan era digital Biar tidak Ketinggalan Berita-berita Terkini ya Nah ini teman-teman Untuk jalannya ya Jadi untuk jalannya Beberapa titik Ya itu tadi Jalannya Ada yang rusak Itu Yang paling parah ya Bekas-bekas Tambalannya Teman-teman ya Bekas tambalannya Sudah ditambal Tapi sudah Ngelupas kembali Teman-teman ya Ini Pura Tirtah Arum Pura Tirtah Arum Nah ini Jadi Kita itu Disugin sama Pemadaan Kayak gini ya Alam Dulu itu Nggak kayak gini Teman-teman Dulu itu Masih May Allah Gitu Tidak bisa Berkata-kata Dulu itu Istimewa Teman-teman ya Walaupun Jalannya Jolek Teman-teman ya Itu Kita itu Suweteng Minta ampun Teman-teman ya Apalagi Pas kesini Barat-barat Keluarga Gitu ya Kesininya Itu loh Pas kayak Nganu ya Apa Acara-acara Idul Fitri Libur-liburan Kayak gitu Teman-teman ya Jadi Liburan Idul Fitri Itu pasti Main Kesini ya Mulau-kurang Ajar Selamat 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 Dalam Jadi Pas liburan Itu ya Libur-liburan Kayak Idul Fitri Liburan Hari Raya Itu ya Kayak Lebaran Haji Gitu Pasti Liburannya Ke Alas Purwoh Itu pasti Sudah Tahunan Acara Tahunan Pasti Wajib Ke Alas Purwoh Ya Allah Apalapun Jalannya Wish Gak Keruan Dan Sekarang Ini Teman-teman Harus Bersyukur Ya Tahun-tahun Ini Jalannya Mantep Untuk jalur-jalur Wisata Alhamdulillah Jalur-jalur Wisata Sudah Di-update Semua Jadi Mempermudah Aksesnya Jadi Teman-teman Yang dari Luar kota Itu bisa Liburan Dengan Enak Ya Gak Sakit-sakit Pinggang Ya Jadi Alhamdulillah Perkembangan Semakin Kesini Semakin Mantep Ya Nah Ini Teman-teman Ini Yang Lurus Sini Kita Ke Raja Di Purwoh Ya Cuman Untuk Aksesnya Itu Cuma Jalur Motor Ya Nah Ini Untuk Letaknya Sendiri Ini Di Bagian Tengah Mangruvan Ya Jadi Hanya Pakai Motor Ya Dulu Sih Pakai Motor Tapi Sekarang Gak Tahu Aku Ya Gak Pernah Kesana Lagi Mungkin Teman-teman Yang Kau Candipurwa Bisa Beritahu Teman-teman Sekalian Supaya Yang Mau Kau Candipurwa Biar Tahu Untuk Suasana Perjalanan Kesana Itu Nanti Tak Buatkan Silahkan Biyo Saja Kalau Bisa Ada Nanti Tak Buatkan Ya Tak Update Kembali Suai Teman-teman Ada Gambaran Kalau Mau Candipurwa Seperti Apa Dan Ini Ke Alas Purwwa Sudah Hampir Nyampe Ya Enggak Sampai Masuknya Aku Cuma Sampai Kesini Kesinin Aja Ini Untuk Jalur Akses Aja Ke Jalur Akses Menuju Ke Alas Purwwa Nah Ini Kita Sudah Hampir Nyampe Di Daerah Jatian Puto Rejo Daerah Kalipahit Tegal Delimo Nah Ini Sudah Tidak Kerawat Ini Kita Sudah Berada Di Daerah Perempatan Perempatan Ini Lapangan Sebelah Kiri Saya Ini Perbaikan Ini Penutupan Jalan Nah Ini Kita Sudah Nya Di Alas Purwwa Jadi Yang In Ke Alas Purwwa Tinggal Lurus Kesana Tinggal Lurus Mentok Kesana Nanti Sampai Ketemu Gerbang Gerbang Alas Purwwa Nah Itu Oke Jadi Untuk Videonya Tak Akhirin Disini Nanti Saya Bakal Melanjut Ke Daerah Putorjo Salah Satu Perkampungan Maling Timur Sebelum Masuk Ke Alas Purwot Oke Jadi Akhirin Disini Berhenti Dulu Matikan Kamera Kita Lanjut Lagi Nanti